Jokowi menjawat dukungan untuk Jokowi menjawat Presiden 3 Periode. Di sisi lain, pengurus DPP Partai Gerindra mengatakan secara aturan jabatan Presiden 3 Periode tidak memungkinkan. Waketum Gerindra Habibur Rahman menyarankan dukungan Sukarelawan Jokpro dialihkan ke Prabowo untuk Pilpres mendatang. Kita perlu ingatkan, kita punya regulasi yang konstitusional di UUD 45, batas Presiden itu hanya 2 Periode. Di Undang-Undang Komunus juga demikian. Mungkin kami menyarankan agar semangat kawan-kawan tersebut dialihkan saja untuk mendukung Pak Prabowo 2024. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah 2 sosok yang saling menghormati. Wajar kalau kedua basis pendukung yang bersatu mendukung Pak Prabowo. Saya masih bersama M. Kodari, penasihat komunitas Jokpro 2024 dan juga Imanual Ebenezer, ketum Sukarelawan Jokowi Maniato Joman. Saya mau langsung ke Pak Kodari. Dari Pak Habibur Rahman katanya dialihin saja deh ke Gerindra. Gimana Pak Kodari? Iya maunya sebegitu, cuman masalahnya kalau dukung Pak Prabowo itu tidak menjawab permasalahan yang saya lihat di tahun 2024. Yaitu adanya polarisasi ekstrim begitu. Nanti kalau Pak Prabowo maju, dukung Pak Prabowo, lawannya nanti Anies Baswedan. Maka polarisasi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya itu akan terurang lagi bahkan pada skala yang akan lebih berat. Misalnya gini, Pak Prabowo ini kan sesungguhnya calon berlatar nasionalis. Kemudian karena kepentingan atau pemenangan pemilu lalu dikasih cap calon partai Islam atau calon dari kelompok Islam oleh istimewa ulama, PA212 dan yang lain-lain. Nah nanti fenomena ini kan terulang lagi. Tapi yang akan jadi calon Islam itu adalah Anies Baswedan. Begitu ya, dan justru Pak Prabowo akan jadi Pak Jokowi jilid dua. Nanti diserang dengan isu Kristen segala macam dan seterusnya. Dan serangan itu akan punya dampak lebih berat. Karena apa? Karena Pak Prabowo memang keluarganya ada Islam, ada Kristen. Begitu Pak Jokowi aja yang istilahnya Islam semua karena dimakan fitnah seperti itu. Makanya titik temunya atau titik kuncinya ini memang tidak bisa tidak adalah Pak Jokowi. Karena kalau Pak Jokowi ya dengan Prabowo itu bergabung maka semua partai akan bergabung. Kalau Pak Prabowo nanti ya misalnya PDI bergabung, PKB bergabung. Tapi bagaimana dengan Golkar, dengan Nasdem ya? Mereka kan cari calon sendiri dan tidak tertipta situasi dan kondisi di mana calonnya cuma satu ya. Kemudian cebong sama kampretnya gabung dan melawan kotak kosong. Begitu hanya melawan kotak kosong yang akan melahirkan tensi politik yang betul-betul rendah dan turun. Begitu. Tapi bagaimana realisasinya? Karena masih tersandung dari Undang-Undang 45 yang mengatur jabatan presiden hanya dua periode. Ya aman demen, aman demen. Karena itulah kalau menurut saya sebetulnya PR terbesarnya adalah mengkomunikasikan ini ke masyarakat. Maka konsentrasi saya adalah ke masyarakat. Kalau bicara di elit sebetulnya sih saya yakin di kepala sebagian besar atau bahkan hampir semua elit sesungguhnya mendukung ide dan gagasan ini. Karena apa gagasan ini betul-betul akan melahirkan situasi dan kondisi yang kondusif. Elit politik itu kan sebetulnya pusing juga mereka harus bertarung satu dengan yang lain lalu kemudian menimbulkan ketidakpastian politik, ketidakpastian ekonomi. Satu tahun sebelum pemilu ekonomi sudah berhenti, satu tahun kemudian berhenti lagi karena pemilunya bulan Februari, Presiden baru waktu dilantik bulan Oktober. Sementara kita harus bangkit dari kopi. Masih panjang lah ya prosesnya. Pak Duel, gimana tanggapannya? Katanya ini untuk menghindari polarisasi supaya tidak terulang polarisasi. Apakah itu satu-satunya solusi? Enggak juga. Itu bukan jawaban yang rasional. Kalau ingin menghindari polarisasi itu, jawabannya para elit ini yang masih menghambat terhadap kekerasan dan sebagainya, yang itu bagian dari musuh demokrasi, mereka tidak pantas masuk dalam ruang demokrasi itu sendiri. Tadi Mas Kodani sudah menyampaikan bahwa sosok Pak Jopo yang nasionalis, kemudian Pak Prabowo yang nasionalis, Ayo bersatu dong. Bersatu itu bukan dalam arti harus bareng-bareng. Nah, ada sebuah gagasan. Jokowi Prabowo berkabung. Ternyata setuju loh. Ada sebuah gagasan. Gitu loh. Nah, yang disatukan itu gagasannya. Programnya apa? Nah, program 2019 kemarin. Gak bisa. Saudara kumul ini terhalin naik. Banyak para koruptor-koruptor, para bandit-bandit, para gengster ini terlibat dalam jubi. Pemilu Presiden 2019. Gitu. Karena mereka takut ketika Jokowi hadir, orang ini sosok yang gak bisa diajak kompromi untuk melakukan korupsi. Pilihannya apa? Ganggu. Gitu loh. Jadi sekali lagi, alasan yang disampaikan Kodari ini menurut saya sangat tidak rasional. Bahkan sesat. Dan ini bahaya. Tidak mendidik. Tidak mendidik. Gitu loh. Sangat tidak mendidik. Pertama, sudah yang pasti dilanggar adalah konstitusi. Kedua, semangat demokrasi. Ketiga, cita-cita yang pernah saya perjuangkan. Soal pembatasan kekuasaan Presiden itu sendiri. Mata saya seberianat terhadap cita-cita yang pernah saya perjuangkan. Nah, ini gak mendengar. Pako Dari. Kekuasaan bukan tidak terbatas. Tapi dibatasi kok cuma tiga periode. Oke. Pako Dari. Iya, kita tidak boleh apa terpaku kepada negara lain. Kita berhadapan dengan situasi dan kondisi kita sendiri. Saya yakin pikirannya ada di kepala masyarakat kita. Kuatkanlah instrumen demokrasinya. Kuatkan yang namanya lembaga hukum, kehakiman polisi, dan bahkan media atau PER. Hari ini, saya melihatnya bahwa nuangka demokrasi kita sudah cukup mulai mematang lah. Mulai matang. Karena semua punya kesadaran politik yang cukup baik. Terus ya, begini adalah realita 2017-2019 itu kan harus dilihat. Hasilnya seperti apa, kondisinya seperti apa, Pak Nul. Pak Nul ini harus melihat realita di lapangan. Tidak mudah untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh Bang Nul itu. Bang Nul ini naif sekali gitu loh. Melihat para politisi itu seolah-olah dengan himbawan seperti ini akan menurut apa yang disampaikan oleh Bang Nul. Pak Kodari, sebentar. Dan saya juga tidak berharap mereka menurut. Karena kita tahu 2017-2014, bahkan 2019, aktor yang bermain kan kita tahu semua. Ini elit-elit yang tidak menginginkan demokrasi ini tumbuh. Karena kenapa? Begini ya, saya kasih informasi sedikit ya. Ada pimpinan partai politik yang dengan ringan ketawa-ketawa menceritakan bagaimana dia tahu mengenai produksi tabloid obor rakyat yang isinya fitnah. Yang kedua, para redaksi obor rakyat itu memang dihukum. Oke, Pak Kodari. Sebentar juga sudah keluar dan dianggap sebagai pahlawan oleh teman-temannya Bang Nul. Bang Nul itu naif. Gini, gini. Oke, Pak Kodari saya mau tanya. Saya menghargai semangat Pak Kodari yang menginginkan sebuah perubahan. Saya melihat subtansi dari apa yang disampaikan Pak Kodari adalah bagaimana merekonciliasi bangsa ini agar lebih baik. Betul. Oke, sebentar Pak Nuel. Oke, sebentar Pak Nuel. Saya sudah mendapat poin Anda. Jadi jangan sampai menyimpang dan jangan sampai juga menyesatkan. Oke, Pak Nuel, sebentar saya sudah mendapat poin Anda bahwa gagasan yang dibawa oleh Pak Kodari dan teman-teman ini mencederai demokrasi. Nah, saya mau tanya Pak Jokowi juga sudah pernah menyebut bahwa dia menolak untuk ada gagasan periode 3 ini. Bahkan dia menyebut yang memberikan ide ini yang pertama ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, yang ketiga ingin menjerumuskan saya. Nah, Jokro ini masuk yang mana Pak Kodari? Jadi pertama Pak Jokowi itu mematuhi aturan. Ketika konstitusinya bicara dua kali, ya ikut dua kali. Tapi nanti kalau konstitusinya bicara tiga kali, ikut tiga kali ya. Kemudian sebetulnya Ilhan Jokowi bergakung dengan Prabowo. Ini datang dari Pak Jokowi sendiri. Ketika mengajak Pak Prabowo masuk dalam kabinet, begitu. Menteri Kominfo mengatakan, begitu Prabowo masuk dalam kabinet, hoaxnya turun 80 persen. Turun 80 persen. Nah, itu jadi menteri turun 80 persen. Gimana kalau jadi calon wakil presiden? Insya Allah ya yang namanya hoax itu bisa amat sangat ditekan. Mendekati angka nol. Nah, enak dong hidup kita ya, masyarakat kita kalau hoaxnya itu nol gitu. Karena kalau hoax ini kan masyarakat hidupnya resah, grup alumni terpecah, lab group, bikin grup tandingan. Belum lagi resiko-resiko lainnya begitu. Oke baik. Terakhir, Pak Duel, apa yang seharusnya ini gagasan ini mau disebarkan ke masyarakat? Meski tadi nanti masih ada langkah-langkah yang panjang berikutnya. Tapi Anda sebagai Ketua Umum dari Jokowi Mania, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat kalau dibilang ini gagasan menyesatkan? Sekali lagi, untuk publik, asli-asli dengan gagasan liar seperti ini. Karena yang diuntungkan terhadap ide ini ala para brutus-brutus di lingkaran Jokowi. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan Pak Kodari dapat pesanan dari para brutus-brutus di lingkaran istana itu sendiri. Yang menginginkan tiga periode, karena mereka mendapatkan keuntungan secara politik dan bisnis. Nah, karena Pak Nul ini ngomong hati-hati, saya mau bilang juga hati-hati dengan teman Pak Nul. Pak Nul ini jangan-jangan yang tujuh Jokowi tiga periode, karena terlanjur mendukung Ganjar Planowo. Nah, yang ditakutkan. Iya, Pak Nul ini kemarin sudah terlanjur dukung Ganjar Planowo lho. Oke, baik. Sudah terlanjur dukung Ganjar Planowo lho ini, makasih. Baik, terima kasih, Bapak-Bapak. Iya, Jokowi-Jokowi tidak punya kata-kata yang otorisari yang. Oke, Bapak-Bapak, terima kasih. Sudah mendapat poinnya. Kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Apakah ini sukarelawan Jokpro ini akan terus berkembang atau seperti apa? Kita lihat perkembangan dinamika politiknya nanti. Terima kasih Pak Kodari dan juga Pak Emanuel telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.